Dan saudara, meski batas waktu tinggal telah berakhir, 157 pengungsi Rohingya masih berada di Pulau Kosong di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Lokasi pengungsian yang tidak layak bisa berdampak pada kesehatan para pengungsi dan dikhawatirkan timbul gesekan dengan warga setempat. Pada 30 Desember 2023 lalu, sebanyak 157 pengungsi Rohingya terdampar di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deliserdang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara memutuskan menampung para pengungsi di sebuah pulau kosong di desa itu selama masa penanganan kedaruratan kemanusiaan sampai 14 Januari. Di penampungan, para pengungsi tinggal di tenda serta diberi bantuan makanan dan pengobatan. Izin pemberian tempat pengungsi sudah berlalu, namun hingga hari ini orang-orang Rohingya masih berada di Pulau Kosong dan rencana relokasi masih dikoordinasikan. Pulau Kosong sejatinya tidak layak ditempati untuk waktu yang lama. Tidak adanya akses air bersih di pulau ini dikhawatirkan berdampak pada kesehatan para pengungsi. Pemerintah Desa Karanggading juga telah menerima sejumlah keluhan dari warga. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan gesekan. Minta itu segera diserahkan lah, dia segerakan untuk direlokasi ke tempat lain. Yang pertama yang lebih lain. Yang kedua juga kita mengantisipasi kemauan masyarakat ini, keinginan masyarakat. Kalau semakin lama kita takutkan nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti hal-hal masyarakat itu berkeinginan yang secepat mungkin direlokasi dari tempat pengungsi itu pertama datang. Jadi yang sudah dilakukan oleh pihak imigrasi seperti apa Pak? Tanggal 12 Januari tahun 2024 itu kebetulan pihak kepolisian dari Kabupaten Sumatera Utara sendiri turun itu menyerahkan pengungsi itu ke pihak imigrasi dan ke pihak UNHCR. Pemerintah Desa Karanggading berharap pemerintah provinsi dan kabupaten secepatnya merelokasi pengungsi rohingya ke tempat yang lebih layak. Sebelumnya 157 pengungsi rohingya diberi batas waktu menetap sementara di Pulau Kosong hingga 14 Januari. Mereka terdiri dari 81 orang dewasa sementara sisanya adalah anak-anak termasuk bayi di bawah satu tahun.